Tata tertib debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019 untuk Pasangan Calon. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Pasangan Calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat pertama. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Tata tertib debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019 untuk pendukung pasangan calon. Pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baik para paslon, kita akan memulai debat malam ini dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing. Dari pasangan Capres dan Cawapres, kita akan mulai dari pasangan nomor urut 01. Saya persilakan Bapak Jokowi Dodo dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan HAM, terorisme dan korupsi. Waktunya adalah 3 menit dan dimulai pada saat perkataan pertama yang disampaikan. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, Yang saya hormati Pimpinan KPU dan Bawaslu, Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandeke Uno, kawan baik saya, Yang saya hormati Bapak Jai Haji, Ma'ruf Amin, Bapak Ibu yang saya hormati. Visi kami adalah Indonesia Maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkiakinan, Semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, Maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, Tetapi, pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, Akses terhadap pendidikan, Akses terhadap pelayanan kesehatan, Akses terhadap permodalan, Dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang, kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya. Karena masalah kompleksitas hukum, Masalah pembuktian, Dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hal-hal tersebut, Negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik, Melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik, Dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi Yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan Dan bekerjasama menguatkan KPK, Serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan penegakan hukum yang tegas Dan pendekatan yang persuasi lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial. Baik, mohon tenang. Kami akan segera lanjutkan. Kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Salahudinunuh berkenan menempati podium. Berikutnya, mari kita dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 02. Dan saya akan persilahkan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Salahudinunuh Untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan HAM, Terorisme dan korupsi. Dan waktu Anda adalah 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om swastiastu. Nama budaya. Saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati. Pasangan calon nomor satu yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara sekalian. Visi kami, kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia Menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih, 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin sisanya berada di tengah-tengah. Ciri khas negara yang berhasil adalah harus suasana pada pangan, bahan bakar, air bersih. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum. Hakim, jaksa dan polisi harus unggul dan harus baik dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Karena itu, kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM dan masalah terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup. Semua petugas yang punya buahwenang mengambil keputusan, sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami masalahnya harus berakar dari akal masalah. Kita harus gaji, hakim kita begitu hebat sehingga dia tidak akan terpengaruh. Demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu, kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih, yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua, bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami, keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Saya kira demikian. Hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Juga kita pastikan hukum tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengeluh. Itu PR kita dan bersama Prabowo Sandi, insya Allah kita tegakkan hukum. Kita pastikan tidak ada korupsi lagi. Kita pastikan Indonesia jahit. Waktunya habis, Pak Sandi Agauna. Menonton pendengar dan warganet, usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda dan kami akan memperdalang visi misi yang baru saja disampaikan. Masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh enam orang panelis. Tapi pertanyaan tersebut hanyalah pemantik. Karena masing-masing paslon harus memberikan tanggapan atas jawaban paslon lainnya. Karena itu, tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawabres 2019. Terima kasih telah menonton!